Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Mata Kuliah Pengendalian Hayati akan membuat video yang berisi tentang penggunaan agensia hayati parasitoid Apanteles Aristotelie terhadap populasi Agritotenia Citrana di kebun Apple, California. Nah, Mata Kuliah ini diampu oleh Bapak Hadi dan untuk anggota kelompok sendiri itu terdiri dari 4 orang yaitu saya sendiri Evinu Cahyani, ada rakan saya Farah Nur Faridah, Lalada Sulha, dan juga Pramudia Paramita. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai profil Apanteles Aristotelie. Berdasarkan klasifikasinya, dia ini termasuk ke dalam Kingdom Animalia, Film Atropoda, Kelas Insekta, Ordo Hymenoptera, Famili Braconidae, Genus Apanteles, dan Spesies Apanteles Aristotelie. Ini kebetulan berasal dari ADW 2023. Lalu, untuk asalnya sendiri, ini berasal dari Watsonville dan juga Sebastopol yang merupakan daerah yang ada di negara California. Nah, untuk jenis parasitoidnya ini, dia termasuk ke dalam endoparasit, di mana dia dapat meletakkan telur-telurnya di dalam tubuh larva. Untuk detail gambar dari Apanteles Aristotelie ini sendiri dapat dilihat pada gambar di bawah. Nah, selanjutnya adalah morfologi dari Apanteles Aristotelie ini sendiri. Dapat dilihat pada gambar, di mana telurnya ini memanjang dan tembus cahaya, lalu terdapat tangkai kecil berukuran 0,5 x 0,08 mm, di mana dia dapat dilihat pada gambar A. Lalu, larvanya itu berjumlah 3 larva instar, dapat dilihat pada gambar B dan juga C. Nah, untuk kepompongnya ini sendiri berupa pupa bertipe ekstrat, di mana terdapat pelengkap bebas dan tidak menempel pada badannya, berukuran sekitar 3,6 x 1,7 mm, dapat dilihat pada gambar D. Lalu, berkembang di dalam kepompong yang dibuat oleh larva instar terakhir yang matang, segera setelah keluar dari inengnya, dapat dilihat pada gambar E. Nah, jantan dan betina berwarna hitam dengan pulp dan tibia kurang gelap. Betina berukuran sekitar 3,86 mm dari ujung kepala hingga ujung perut, dapat dilihat pada gambar F, dan jantannya agak lebih kecil dengan panjang rata-rata 3,64 mm. Lalu, untuk mekanisme kolonisasi atau infeksi dari Apanteles Aristotelianis diri, yaitu dengan meletakkan telur oleh induknya pada permukaan kulit ineng atau dimasukkan langsung ke dalam tubuh inengnya dengan tusuk ovipositornya. Kemudian, setelah larva parasitoid telah menetas, akan menghisap cairan tubuh atau memakan bagian tubuh dari inengnya. Nah, tubuh larva ineng akan mengeras dan berwarna hitam. Argyrothenia citrana merupakan salah satu spesies yang enak dalam keluarga Tertri Seagate yang dikenal dengan sebutan Orange Mothric Moth. Spesies ini banyak ditemukan di berbagai dunia, termasuk Amerika Utara, Eropa, maupun Asia. Morfologi dari Argyrothenia citrana, sewaktu masih larva, dia memiliki bentuk tubuh dengan segmen bagian yang menonjol seperti benjolan kecil, serta berwarna hijau kesemingan. Sedangkan saat Argyrothenia citrana memaksuki fase yang dewasa, dia berwarna coklat keabuan dengan ukuran 10 hingga 12 mm. Untuk klasifikasinya, yaitu ada Kingdom Animalia, Vilmortocolde, serta Colos Insecta, Ordo Lepideptera, Famili Tertricide, Genus Argyrothenia, dan Spesies Argyrothenia. Argyrothenia citrana merupakan sejenis sengat yang dikenal sebagai pengganti tanaman berubah utangannya jeruk. Serangan oleh Argyrothenia citrana ini menyebabkan kerusakan pada tanaman, terutama yaitu pada daun, buah, dan ranting. Pada daun disebabkan karena larva bertelur pada permukaan daun, sedangkan pada buah disebabkan karena larva memakan kulit luar buah. Lalu pada ranting, larva ini memakan kulit luar dan dalam bagian ranting, sehingga melemahkan pertumbuhan daun. Pembahasan selanjutnya adalah studi kasus dari jurnal yang berjudul Penggunaan Agensia Hayati Parasitoid Aventeles Aristoteli terhadap populasi Argyrothenia citrana di kebun apel, California. Ada pun hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu perkebunan apel di California memiliki dua hama utama berupa langat codling atau sidia pomonella dan Argyrothenia citrana. Untuk mengendalikan hama sidia pomonella, digunakan insektisida organofosfat broad spectrum yang mengganggu perkawinan sepomonella dengan disrupsi hormon feromon seks. Meskipun penggunaan insektisida tersebut terbukti efektif untuk mengontrol populasi hama ngangat codling, penggunaan insektisida tersebut menyebabkan terjadi wabah Hama Argyrothenia citrana. Berdasarkan penelitian terdahulu, telah dibuktikan bahwa pengendalian biologis A. citrana melalui konservasi parasitoid asli merupakan komponen penting dari program penggunaan hama ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak parasitoid Apanteles Aristoteli terhadap populasi asitrana. Metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dampak parasitoid Apanteles Aristoteli terhadap populasi asitrana dilakukan dengan skala kecil dan besar. Pada skala kecil, tiap pohon terdapat 5 titik dengan 2-3 larva yang baru menutas dan 5 titik dengan 5 larva sehingga total terdapat 10 lokasi atau titik pelepasan per pohon. Setelah itu, larva ditangkap kembali setelah 2 minggu masa pelepasan dan host density kemudian diukur dan presentase parasitisme dari A. Aristoteli dihitung. Yang kedua yaitu skala besar. Pada tiap pohon memiliki 5-10 titik pelepasan 2-3 larva yang baru menutas. Setelah itu, larva ditangkap kembali setelah 2 minggu masa pelepasan. Host density kemudian diukur dan presentase parasitisme dari A. Aristoteli dihitung. Komponen ketiga yaitu analisis data. Data dari percobaan agresasi inang dianalisis menggunakan regresi linier atau logistik. Selanjutnya adalah hasil percobaan. Dari hasil percobaan yang mempelajari tentang respon parasitai terhadap agregasi inang menunjukkan bahwa yang pertama presentase larva yang diserang oleh A. Aristotelia cukup konstan yaitu pada 40% terlepas dari kepadatan inang dan juga ukuran patch. Oleh karena itu, spesies ini tampaknya tidak menanggapi variasi kerapatan dari argyrotenia citrana baik antar pandang buah maupun antar pohon. Yang kedua, kurangnya respon yang bergantung pada kepadatan terhadap agregasi inang menunjukkan bahwa apam teles tidak memberikan penekanan terhadap populasi argyrotenia citrana secara signifikan khususnya pada musim panas. Namun, hal ini bukan berarti apam teles merupakan regulator atau agen pengendali hayati yang buruk. Kemudian, yang ketiga, apam teles aristotelia tampak lebih sering menemukan kelompok buah dengan kepadatan inang yang tinggi daripada kelompok dengan kepadatan inang yang rendah. Presentase keseluruhan parasitisme oleh apam teles tidak meningkat dengan ukuran kelompok. Jadi, apam teles meninggalkan tanden buah dengan kepadatan inang yang tinggi tanpa mengeksploitasi semua inang yang ada. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa parasitisme oleh apam teles aristotelia dapat mengurangi populasi dari argyrotenia citrana pada apel California. Akan tetapi, penekanan populasi oleh apam teles ini tidak terjadi secara signifikan, khususnya pada musim panas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.